Halo what's up guys, balik lagi di channel gue Dozo21, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malem buat lo semua yang lagi ada di channel gue ini Oke kali ini balik lagi tentang Unifor Wheel Drive Tamiya dan gue akan sedikit sharing tentang pemaparan kelas-kelasnya Cuman yang disini gue hanya menerangkan kelas TOB Tamiya Original Box atau STGB disebut Standar Tamiya Cross Box atau STB Plus Nah bedanya dengan STB murni apa? STB murni adalah apapun yang ada di box atau di kit tersebut kita gunakan tanpa ada cross dari box lainnya Harus tenang dinamo maguchi atau bawaannya tidak boleh di cross, kirinya pun juga sama harus bawaannya tidak bisa di cross Nah disini ada namanya STCB atau Standar Tamiya Cross Box atau TOB atau STB Plus Gue akan menjelaskan sedikit regulasinya Jadi regulasi di tiap panitia atau di tiap penyelenggara itu sedikit ada yang berbeda Ada yang memang bisa menggunakan dinamo tune series Ada yang hanya dengan dinamo standar Jadi berbeda-beda Cuman yang pasti kit harus dari Tamiya Original aslinya Lalu settingan harus wajib 4 wheel drive Ground clearance itu harus minimal 1mm Jadi di bawah itu disqualifikasi Non bearing disininya tetap pakai bawaannya dari box Jadi kita tidak boleh diganti dengan bearing Dan di gearingnya pun juga kemungkinan tidak boleh Ada pun yang boleh dengan bearing seperti ini Dilarang menggunakan upgrade part Apapun bentuknya Jadi partnya tidak bisa di upgrade, tidak bisa dipotong sasis Lalu bodi boleh di cross apapun bodinya yang kita dapat dalam kit atau dalam standar boxnya Terus bodi boleh ditukar dengan bodi lainnya Jadi bisa di cross Bodinya bisa di cross asal bisa pas sesuai dengan keinginan kalian Dan untuk masalah bodi Bodi disini boleh kita cross Dan juga boleh kita potong-potong Tapi boleh dengan standaran saja Jadi terserah boleh di cat bagian luarnya saja ya Kalau bodi Jadi bagian dalamnya ada yang boleh ada yang tidak Nah sekarang kita masuk ke regulasi roller Tadi di bagian sasis dan bodi Di roller ini Yang hanya bisa kita gunakan adalah roller plastik atau roller bawaan Rollernya boleh di cross seperti ini Ini gue menggunakan low friction atau double roller Atau yang biasa disebut roller naga Dan ini bisa kita cross dari box Kamiya Fire Dragon Lu bisa lihat seperti ini Nah ini gue ambil roller naganya Dan itu juga boleh dijual bebas dan lu bisa menggunakannya Dan jumlah yang digunakan dalam satu mobil itu Maksimal 6 piece atau lu boleh menggunakan 2 Jadi tergantung kebutuhan lu sendiri Roller yang ada gotnya itu harus menggunakan roller karet Jadi roller karet itu intinya seperti stabilizing Seperti ini Jadi ada roller karet juga bisa kita gunakan Maksimal ada 6 piece atau 3 pasang Khusus untuk super 2 roller yang didapat dari sayap itu tidak boleh menggunakan karet roller Jadi sayap S2 itu atau super 2 itu tidak boleh menggunakan roller karet Seperti ini sasisnya Sayap tengah bawaannya itu Jadi kita boleh ganti tapi tidak boleh menggunakan roller karet Seperti ini contohnya Nah lalu kita ke sasis di akar Nah untuk akar sendiri Akar yang hanya digunakan itu adalah bawaan kit Kalau disini gue mau pakai AR disini akarnya seperti ini Bawaan dari sasis langsung Atau juga dengan super 2 akar boleh di cross Dari super FM atau super XX Jadi bisa di cross Jadi itu gantung kebutuhan kalian Ada lagi beberapa super XX tidak menggunakan akar di dalam kitnya Itu untuk race nya di STJB ini Dia tidak boleh menggunakan akar dari cross manapun Dari box manapun Jadi kitnya itu dilarang menggunakan akar Nah kita langsung lari ke regulasi di velg Velg dan band yang diperbolehkan itu hanya velg dan band yang ada di dalam kit standarnya Jadi dalam kit standar misalnya seperti ini Kita hanya menggunakan dari bawaan box Tapi velg juga bisa ditukar atau di cross dengan velg lainnya bawaan standar box lain Misalnya contohnya ada Avante menggunakan 5 spokes seperti ini Kita bisa gunakan Jadi kita bisa cross Atau dengan yang fin seperti ini Kita juga bisa cross Tergantung kebutuhan kita Yang pasti sesuai dengan regulasi Untuk velg itu tidak boleh ditembus Saff nya dan boleh menggunakan double tape Di dalam velg nya ini untuk bannya biar lebih rapat Tidak diperbolehkan menggunakan rem Dan bannya pun tidak boleh dibubut Jadi apa adanya Nah untuk basalah mesin atau dinamo Ada yang wajib menggunakan dinamo bawaan Apapun dinamonya dari STD atau Mabuchi seperti ini Atau bawaan box Itu wajib digunakan untuk race Ada juga boleh menggunakan dinamo upgrade yaitu tune series Nah tune series itu seperti ini Ada tall tune, ada rev tune, ada atomic tune Tidak boleh menggunakan dash series Jadi tergantung dari regulasi panitia yang mengadakan kejuaraan tersebut Kalau memang diperbolehkan kita menggunakan tune series Dengan keadaan standar saja Nah untuk brake system itu hanya bawaan dari sasis MA atau sasis AR itu ada brake seperti ini Disini disebut skidguard, boleh digunakan Untuk mobil yang tidak ada atau sasis yang tidak ada bawaan dari skidguard ini Tidak boleh dipasangkan Kecuali dengan akar bawaan yang ada skidguardnya Boleh di cross, dipasangkan di dalam sasis tersebut Menggunakan skidguard ini boleh dipasang di belakang atau boleh dipasang di depan Lanjut yang terakhir Gue disini akan coba ngebahas dari gear Gear disini bawaan dari AR ini ada bermacam-macam ya Cuma bawaan dari AR yang gue punya Itu adalah gear merah coklat Dan crownnya adalah pink Atau ini disebut dengan rasio 4.2 banding 1 Ini adalah rasio standar Nanti gue akan share di layar seperti apa regulasi umumnya Jadi lo bisa tahu Untuk video ini sekian saja Gue hanya menjelaskan sedikit regulasi STB plus atau STCB ini Atau TOBCS ini atau cross system Itu adalah regulasi umum buat teman-teman pemula yang belum tahu Jadi disini kita sharing aja Buat teman-teman yang ada pertanyaan Atau misalnya untuk sharing tambahannya Bisa langsung komen di video ini Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di like video gue Video selanjutnya kita akan merakit sasis air ini Untuk menjadi mobil STB Jadi lo bisa langsung ikutin gue di video selanjutnya Oke untuk ini sekian aja video dari gue Gue dojo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax